seger cuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel ya ween asoy ya ween asoy masih di daerah Bogor ya masih di daerah Bogor dan masih ada di jalan baru atau jalan seolah Iskandar jadi ini sebenernya deket banget dari rumah gue disana di Taman Sari Persada dia harus gelok ke kiri dulu disananya kan terpisah nih ya dia harus gelok ke kiri dulu untuk menuju ke jalan sini ada satu warung atau dibilang versi warteg atau warsun dan ini udah lama cuma pas gue sedikit tadi ngobrol mereka tuh agak-agak kurang apa namanya tau sejarah pastinya hanya katanya ini dia udah generasi ketiga nih nanti kita ngobrol-ngobrol di dalam ya apa sih nama tempatnya nama tempatnya adalah Gang Musola rumah makan Gang Musola Jalan Soleh Iskandar nomor 18 ini tuh udah lama banget ini tuh udah lama banget dan gue tau banget ini dan masakannya gila banget masakannya tuh enak banget masakan rumahan versi Sundaan tapi nanti kita lihat ya versi warteg cuman gila kalau orang Sunda tuh bilang bumbunya tuh ladak bumbunya tuh kental bumbunya tuh gitu dan ini karena kita masih di kondisi PPKM ya ini agak-agak sepi tapi gak apa-apa kita coba recu ke dalam ya kita recu ke dalam dan ternyata disini boleh dia makan di dalam cuman dibatesin katanya yuk kita lihat kondisinya seperti apa ini rumah nih dulu gak kayak gini nih ya ini rumah kondisinya oke nah ini disini doang nih di tinggir jalan dan ini katanya dari kakeknya dulu kayak begini kondisinya nah kita lihat yuk oke oke ini tempat buat makan ya nah ini nih makanan-makanan yang kita lihat nih ya kita lihat tuh dari mulai apa nanti gua bilang nih bumbunya tuh kental banget tuh dusi banget atau penuh banget ya ini ada pening ikan ada udang ada ayam ada tempe ada tangkau nah itu yang gua suka tuh tangkau gua udah sering ngelubah banget gua disini oke kita lihat tuh ke dalam yuk oke dengan siapa pak pak atau ibu ini sama aja ibu-ibu Yanti dengan ibu Yanti ibu Yanti saya mau tanya tadi sempet sedikit ngobrol ini tuh pengen tau sejarahnya si gamu shola ini tuh dari tahun berapa ya bu udah lama banget udah lama ya udah lama ya udah lama pak dari jalan masih satu dulu mah jualan uduk dulu jualan uduk oke terus makannya juga supir-supir hangkot oke ini kan saya lihat tuh biasanya yang apa namanya yang hari kerja banyak rame kan disini ini buka hari apa aja sih ini Senin sampai Sabtu Senin sampai Sabtu hari kerja aja Senin sampai Sabtu dari jam berapa sepuluh sampai jam lima ya pak sepuluh sampai jam lima ya jam sepuluh pagi sampai jam lima sore nah ini berarti ibu anaknya ini saya anaknya oh anaknya ya bapak jadi yang punya itu adalah dulu ibu ibu orang tua ya sekarang anaknya yang masak juga sekarang guru anaknya kalau saya lihatnya beda nih ya rehasinya dengan ini berarti harusnya warung Sunda atau apa ya warung Sunda ya warung Sunda kan beda nih saya sering makan banget disini saya sering banget itu kan bumbunya kental ya bumbunya tuh kayaknya tuh penuh gitu jadi kita lihat ya bedok ya gitu bedok lah ini bukan gue susah banget nyarinya kata-katanya medok apa yang spesial disini apa ya pak ini sayur asem ya pak jengkol 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 sama sayur asem iya sayur asem udah habis enggak masih ada sih sedikit lagi masih ada ya jengkol gue lihat nih jengkol jengkol semur jengkol semur oke ini jengkolnya emang pilihan pak jengkolnya pilihan gak iya ada yang emang apa ada yang nganter tapi ya maksudnya belinya atau tapi spesial yang yang ininya ya oke terus apalagi selain jengkol sama sayur asem saya sih senangnya ini nih tongkol tongkol ada pesmol pesmol ada oncom loncok ulukutek ya oncom loncok tapi bapak orang Sunda atau apa namanya bapaknya orang Sunda kalau disini sih melayu ya pak melayu kayak agak sedih sedikit ke Jakarta ya sebenernya ya ya kayak agak apa namanya betawi sebetulnya banyaknya ya kalau di jalur ini kesara Sunda di Jalan Raya ini di sini melayu oh di kabung Serepek juga oke tapi kalau di sini melayu ya banyaknya bahasanya tuh lebih ke ke Sundanya kurang ini ke Sundanya kurang ya tapi masakannya masakan Sunda Sunda oke itu yang nemuin resep ini dari bapak dong ibu 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 kan ibu yang masak ibu ibu dan bapak udah gak ada kalau ibu ada oh ibu masih ada sekarang tinggal lici banteng oh terus yang masak udah anak-anaknya semua ada cucu-cucunya semua ya ini katanya ini cucu-cucunya ini cucu ya ini cucunya oke ini kerja oh oke ini yang dirisi yang kerja aja oke jadi kira-kira ini udah ada kalau bisa dibilang tadi 30 tahun 40 tahun ada gak? ada kali lebih ada ya lebih ya kira-kira ya lebih ya dari 30-40 tahun wow yaudah kita mau pesen deh sekarang ya jadi ada yang spesial gue pesen saya pesen satu nasi sama jengkol saya makan disini aja ya makan disini boleh ya makan disini kan ya makan disini pas lagi pandemi gini ngaruh gak? ngaruh banget ya kurangnya berapa-apa persen kira-kira setengah ya setengah aja ya dari awal banyak udah hampir 2 tahun ngaruh banget ya sama pandemi ya oke ini nih ini satuin ya satuin aja ini dia deh iya sebenernya jengkol kita pesen jengkol dari mana ya pak? dari channel you win adventure nanti saya kasih tau nih dari youtube dari youtube udah kok gak usah banyak-banyak udah segitu aja sama tongkol saya minta tempe oke nah ini yang dibilang tadi tadi bumbunya medok banget ini medok sama sayur asam ini bisa ya bu? iya sama es teh manis oke saya mau tanya dulu nih kira-kira ini ya terus sama jengkol sama ini sama sayur asam sama es teh manis berapa bu? sama es teh manis? iya sayur asam juga ya? iya sama sayur asam juga 38 sama es teh manis ya? 38 ribu yuk kita makan kita review ini ya lihat yang gue bilang tadi ini medok cuy bumbunya medok banget ini yang bikin beda masakannya makan personal kita makan cengkol bentar ya kita review oke kita review ya jadi memang gue ini termasuk pelangganan karena kan juga dekat rumah cuman baru kesempatan sekarang ini gue mau wawancara mereka gitu jadi memang si tempat ini si rumah ini itu udah puluhan tahun ya lebih dari 40 tahun nah ini yang paling beda itu adalah si dengan warung senda yang lain ya kalau menurut gue itu bumbunya yang medok ya ketol kalian lihat ya ini lihat kita cobain hasil sayur asamnya dulu ya lihat tuh Bismillah kita lihat ya dia tuh asamnya pas ini ini lo lo boleh diadu deh sayur asam di tempat lain masakan Sunda lain dengan masakan Sunda di gamu shola jalan shola iskandar ya seger cuy nah gua kalau kesini selalu hampir bisa dibilang pesan masakan yang sama apa itu yaitu si tongkol jekoe sama si oseng tempe atau goreng tempe ya tempe goreng tempe goreng tempe orek apalah itu namanya lah kita coba ya pas tc 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 mh tc 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 Ini ya jengkolnya yang dibilang spesial sama dia, itu lembut banget dan pas dimakan gak bau Cuma kalo dibuang bau gak ya, sedih buang air gitu Yang dia bilang, jengkol ini yang paling spesial Ngedok banget Dari tadi gak berhenti, dari mulanya wajol, sampai orang yang beli Ada beberapa orang yang makan disini juga Ada beberapa makanan yang udah habis kenepe, semuanya termasuk yang favorit Ini biasanya dulu sebelum kandung nih, ini namae banget Pas hari keju tuh namae banget disini Kita campur Sayur asemnya tuh seger Asem-asem seger Jadi sekarang yang ngurusin adalah generasi kedua dan generasi ketiga Itu udah turun temurun, generasi Jadi emang makanan yang legenda itu udah pasti beda Pasti beda Pasti beda Pasti beda Buang Lalu cobain ini nih ya Kita coba ini nih ya Sager banget Asli Dia tuh bumbunya kental banget ya Lihat itu Lihat Silahkan Masakan Sunda itu banyak Cuman Yang gue rasain Rasanya itu Kayak Masakan rumahan banget Dengan bumbunya yang bedok Ini kayak Kayak lo ngerasain Masakan nenek lo gitu Kan biasanya kalau nenek dulu ya Jaman-jaman dulu ya Itu kan masak itu selalu dengan Kual apa namanya Kual rempah ya Atau kual bumbu ya Kayak gini gitu Gak gudas cuman Karena dia penuh dengan cabai Jadi memang Agak sedikit panas di perut Buat yang punya mah Hati-hati aja Cuman ini gak Udah gak ada tulang Udah gak ada duri-durinya ya Si tongkolnya ini ya Jadi kita tadi Terima kasih 38 ribu ya ini Tongkol Jengkolnya 4 Terus 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 ada tempe Sama sayur asam Dan Es teh manis Cuman kayaknya gue tadi Hapsnya mesinnya setengah Ini banyak banget Ini tuh pas makan siang Temu sama orang-orang yang kerja ya Sekarang ini ya Masih jam Apa ini Jam 12.10 ya Jam 12.10 ya Jam 12.10 di seram ya Cuman kayaknya dengan kondisi yang Masih dalam kondisi PPKM Jadi Banyak orang yang mungkin take away Aduh Cuman ini Asli Full banget Nasinya kebanyakan Yaudah kita hajar Gue kacau tau Ini Makanan Kombinasi mematikan Killing combination Tungkol Jengkol Tempe Sayur asam Yang bikin kodis apa yang malam ya Si Tempe Sama si Tungkolnya kayaknya Lama-lama Lama-lama pedes Kalau dia pake Cabai merah Tapi Ini beritanya Dari mana ya Padahal biasanya sebelum gue Take Itu tuh selalu nanya dulu Selalu ngobrol Tadi gue ngobrol sama Tujungnya atau anaknya dia Tapi yang Tungkol akan beli lah Anaknya Kalau gue nanya Kenapa namanya garmusola Itu gue belum nanya tadi Udah saking Pengennya makan Karena udah pas makan Dan makan siang Oke Oke Langsung Lihat tadi Dateng Bungkus Dateng Bungkus Mungkin Kalau gue Bisa gak ngebosenin ya disini Karena apa banyak variasinya Banyak masakan yang bisa dipilih Kayak masakan padang lah Basically ya Ada kareno juga chill Tunggran Tung Alcohol Tung 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim SELAMAT TINGGAL TONGKOL, BIJENGKOL, TEMPE, DAN SAYUR ASEM Ya, sampai ketemu lagi Alhamdulillahirrahmanirrahim Selamat tinggal Ini asli Enak banget Ini gua taksir mungkin udah Lebih dari sekitar 40 tahunan ya Dia buka disini Karena tadi dibilang Ibunya itu sekitar udah 34-35 tahun gitu ya Dan itu udah dimulai dari si Ibunya lagi gitu ya Adalah si kakeknya yang tadi lah ya Aduh udah deh Ini gua udah kekencangan Nanti kita coba sedikit ngobrol lagi ya Bu ngobrol lagi dong, bentar Ini mas, ini Ini apa? Apa tuh? Oh kebun ya? Oh itu bukan peda ya? Oke Gak usahnya kalo biasanya sini Senangnya belinya si tongkol sih Oke Kenapa namanya Gang Musola? Ya kan dibawahnya ada Musola Oh jadi dari dulu yang mau namanya Gang Musola? Rumah makan Gang Musola Makanya enak kan gede Musola enak juga gede? Iya ada kobaknya kayak lu kenal Oh Gak ada dibawah Oh gitu Iya iya makanya maksudnya Maksudnya kan kita gak tau lah ya Gak Musola gitu kan makanya ya Iya Oke Kalo ibu namanya siapa ibunya tuh? Ibu Haji Muriati Ibu Haji Muriati Ibu Haji Muriati Which is ya macak dulu ya Kalo ibu tadi namanya siapa? Siapa? Ibu siapa namanya? Ibu Yanti Ibu Yanti Kalo Bapak tadi siapa? Abdul Halil Jadi sekarang yang merusin usaha Ya yang merusin usahanya Mereka anaknya Mereka anaknya Mereka anaknya Namanya Ganglu Shola Oh Baru tau Hahaha Yaudah Oke ibu makasih ya ibu ya Semoga sukses Semoga sukses terus Buat rumah makan Ganglu Shola Dan kita udah mulai lihat Udah mulai rame Mobil udah mulai rame Masih ada tempat makan Oh di atas juga ada tempat makan ya Oh jadi di atas juga ada tempat makan Dan ini sekarang udah mulai rame Dengan mobil-mobil Yang gue kasih tau ya Tuh Masih makan siang Untuk mulai rame tuh Ya Untuk mulai rame tuh Masih makan siang Yaudah Cukup review rumah makan kamu Shola Masangannya masangan Sunda Udah lebih dari 40 tahunan Jadi kalo misalnya kamu pengen mampir kesini Ada di Jalan Shola Iskandar Ya Oke Sampai ketemu lagi di channel Yowin Asoy Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax